Sejumlah rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung telah tiba di Indonesia sejak Kamis 1 September 2022. Hal ini diungkap dalam mengunggahan video dari akun media sosial PT KCIC pada Jumat 2 September 2022. Rangkaian kereta tersebut merupakan pengiriman tahap awal dari pelabuhan Cingtau di provinsi Shandong, China ke pelabuhan Tanjung Priuk. Total terdapat 12 rangkaian kereta yang terdiri dari 11 kereta EMU dan 1 kereta inspeksi atau CIT. Sebelum dikirim ke Indonesia, rangkaian kereta tersebut pun telah selesai menjalani statik tes dan dynamic tes. Direktur utama PT KCIC Duyana Selamat Riyadi menyebut bahwa pengiriman kereta EMU dan CIT akan dilakukan secara bertahap. Nantinya setelah tiba di Indonesia, rangkaian kereta akan melakukan perjalanan ke stasiun Tegal Luar. Saat ini, proses investasi proyek kereta cepat sendiri telah mencapai 85%. Pemerintah pun berencana untuk melakukan uji coba pada event G20 pada November 2022 mendatang. Targetnya, kereta cepat Jakarta-Bandung akan mulai beroperasi penuh secara komersial pada Juni 2023. Terima kasih telah menonton!